PUD Jawa Tengah menggelar kegiatan deklarasi kampanye damai, dihadiri dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur pada Selasa 24 September 2024. Derekam momen viral saat calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa berpapasan dengan Kapolda Jatang, Irjen Ribut Hariwibowo. Saat itu, Andika sempat menyodorkan tangan untuk bersalaman, tetapi Irjen Ribut tidak menyambut. Hal itu juga terjadi ketika Andika berpapasan dengan pejabat gubernur Jawa Tengah, Komjen Purna Wirawan Nana Sujana. Menyampaikan sambutannya. Calon wakil gubernur Jateng nomor urut satu, Hendrar Prihadi mengaku tidak menganggap serius hal tersebut. Hendri mengimbau kepada seluruh pihak untuk bisa menjaga kondusivitas dalam menyongsong pilkada 2024. Kabit Humas Polda Jawa Tengah, Pombes Artanto menuturkan, saat itu Kapolda sudah menundukkan kepala untuk berpamitan, sehingga tak ada unsur-unsur kesengajaan. Artanto melanjutkan, selama di ruang transit, keduanya bersalaman dan berbicara mengenai berbagai hal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!